Hai Assalamualaikum mudah semua kembali lagi di channel Dapurgiana di video kali ini saya akan membagikan resep cara membuat bodoh melanting atau bodoh lantoro atau peti Cina nah seperti apa cara buatnya yuk langsung saja ke videonya langkah yang pertama potong-potong satu batang timpe potong memanjang seperti ini selanjutnya rebus 750 ml air dan setelah mendidih seperti ini langsung saja masukkan 70 gram lantoro atau peti Cina untuk direbus setengah matang jadi merebusnya itu tidak terlalu lama apabila peti peti Cina sudah mengapung di atas permukaan air seperti ini kemudian langsung saja masukkan tempe yang sudah dipotong memanjang tadi kita rebus setengah matang saja kemudian aduk-aduk setelah mendidih langsung saja matikan api kompor dan tiriskan nah ini hasilnya setelah kita tiriskan langkah selanjutnya siapkan bumbunya bumbunya yaitu terdiri dari 4 siung bawang merah 6 siung bawang putih 3 butir kemiri 8 buah cabai rawit 2 buah tomat dan 1 sendok teh garam kemudian bahan selanjutnya yaitu 11 buah cabai rawit hijau yang sudah saya iris-iris memanjang seperti ini selanjutnya disini saya juga menggunakan satu ikat daun linju atau daun sop yang sudah saya bersihkan dan saya potong-potong kecil seperti ini langkah selanjutnya haluskan bumbu kita ulak-ulak seperti ini hingga halus nah hasilnya seperti ini langkah berikutnya siapkan parutan setengah putih kelapa lalu tambahkan kurang lebih 500 ml air remas-remas parutan kelapa seperti ini agar santannya itu keluar kemudian setelah santannya keluar atau airnya itu sudah kental seperti susu langsung saja masukkan ke dalam rebusan tempe dan petai cina tadi tambahkan lagi 500 ml air selanjutnya masukkan bumbu yang sudah kita haluskan tadi ke dalam bajan yang sudah berisi tempe ke dalam toro dan parutan kelapa tadi kemudian aduk-aduk hingga semua tercampur menjadi satu masukkan juga cabe yang sudah kita potong-potong memanjang tadi selanjutnya tambahkan potongan tomat tambahkan juga satu saset kaldu instan tambahkan juga satu sendok teh gula pasir kemudian agar rasanya lebih enak akan saya tambahkan juga 50 gram teri gundul yang sudah saya bersihkan yang terakhir masukkan daun melinjo yang sudah dipotong-potong dan dicuci bersih kemudian aduk-aduk seperti ini aduk-aduk terus hingga matang aduk-aduk terus hingga mendidih dan kandungan air itu menyusut ini sudah matang dijamin hasilnya sangat enak sekali sekian dulu video dari saya bagi teman-teman yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya terima kasih wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati